Intro Halo, kembali lagi dengan saya Teo Filus dengan video tutorial gitarnya dengan kali ini dengan Galena Alva Ceris yang bisa kalian dapatkan di link disini nah video ini kita di video ini kita akan belajar lagu yang agak juicy sedikit yaitu ruang sendiri dari Tulus nah dalam video ini KTL akan mengubah formatnya kalau misalkan dulu itu praktek di akhir sekarang praktek di awal nah KTL itu membutuhkan bantuan kalian, kalian lebih suka yang mana? prakteknya di awal atau prakteknya yang di akhir jadi nanti kalian akan praktek dulu jadinya seperti apa baru nanti belajar kunci dan ketikannya nah tolong komen di bawah di beserta alasannya kalian suka atau tidak suka lebih suka yang mana bagian awal atau bagian yang akhir nah disini kalau bagi yang belum tahu kunci dan liriknya bisa kalian lihat dulu di video di deskripsi di bawah kita akan langsung saja KTL akan langsung mempraktekkan gimana nantinya mengiringi lagu ruang sendiri dari Tulus ini nah sekarang KTL akan mencoba mengiringi lagu ini dari awal sampai akhir dan juga memakai kunci dan petikan jazz KTL sekarang memakai riffon supaya lebih mirip gitu ya dengan lagu aslinya kita akan coba dari intro selamat menikmati kali ini Kita Nek Baik masuk tiga Kita Terakhir lagi 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 Nah jadi seperti itu Mengiringinya Mengiringinya Tadi katanya akan Ada salah kunci gitu ya Pada saat Terakhir lagi Terakhir lagi Terakhir lagi Terakhir lagi Terakhir lagi Kalian bisa belajar Ketikan dan Kunci-kunci Nah sekarang Kita akan belajar Kuncinya Pertama itu ada G mayor tujuh Gajah Mayor tujuh Lunjuk di senar enam Tengah di senar dua Fred tiga Manis di senar empat Kelingking di senar tiga Fred yang keempat Nah jadi bentuknya Seperti ini Terus ada C mayor tujuh Lunjuk Ini kita Metiknya Itu cuma senar lima Sampai senar dua aja Gitu ya Jadi metiknya itu Yang ditekan aja Senar satu Gak usah terlalu ditekan Lima Ini empat Disini tiga Disini dua Jadi ingat Nanti belajarnya Sambil di pause Gitu ya Ini C mayor tujuh Terus ada D sembilan Jadi dari tengah Senar lima Telunjuk senar empat Manis Senar tiga Kelingking Senar dua Tengah Telunjuk Eh salah Tengah Telunjuk benar Manis Kelingking Gitu D sembilan Terus ada Aminor tujuh Kalau misalnya kalian mau pakai gini juga Gak masalah Tapi cepat begel Jadi gini aja Jadi kalian bisa A Terus telunjuknya Tekan di senar enam Freight yang sama Maju sampai fret lima Aminor tujuh B minor tujuh Nah seperti itu Terus Ada tadi Ada E minor tujuh Dia ditelunjuk Tekan senar satu Sampai lima Di fret tujuh Tengah di senar dua Freight lapan Manis Di senar yang ke Empat Freight yang ke Sembilan Nah di pentingnya Senar satu Sampai senar lima Senar dua Sampai senar lima Nah gitu Terus tadi ada kunci variasi E tujuh Ini apa ya E tujuh sesumpat kayaknya Jadi kalian bisa B tujuh Yang seperti ini Maju sampai telunjuknya Freight yang ke tujuh Terus kelingkingnya kan seperti ini Nah dimajuin satu fret Jadi senar dua Freight yang ke sepuluh Dipetik sekali Terus nanti masuk ke E tujuh Nah terus nanti juga ada Kunci variasi Yang bisa kalian gunakan Nah gitu Jadi dari A minor B minor Nah C mayor tujuhnya Kita ubah jadi begini Jadi dari G mayor tujuh Maju sampai fret yang ke delapan Formasinya masih sama Nah seperti itu Terus Nanti maju Dua fret Satu Dua Telunjuk nekan semua Senar satu sampai enam Terus Tengah Nekan senar tiga Freight yang ke sebelas Nah gitu Jadi nekannya Bunyinya cuman Senar dua Tiga Empat Enam Dua Tiga 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 Nah gitu Jadi yang D tujuh yang tadi Mundur sampai fret yang kelima Telunjuknya Nah itu jadi A tujuh Nah jadi seperti itu Kunci-kuncinya ada yang kelembang Enggak ya Enggak ada Jadi seperti itu Kunci-kuncinya Nah sekarang kita akan belajar Petikannya Nah sekarang kita akan belajar Petikannya Petikannya itu sangat gampang Jadi Senar lima Sorry Enam Dua Tiga Empat Dipetik bareng semua Terus tiga jari Seperti itu Semua Tiga jari Slap Terus semua lagi Jadi B pelan B pelan lagi Untuk jempolnya Misalkan kalian bingung Itu selalu mengikuti Tangan kiri Yang ditekan Paling atas Jadi kalau misalnya Paling atasnya senar lima C mayor tujuh Jempolnya juga senar lima Kalau G mayor tujuh Bassnya senar enam Jadi selalu mengikuti Yang paling di atas Yang ditekan senar berapa Itu bassnya Gitu ya Nah jadi seperti itu Petikannya Dan juga tadi kalian sudah melihat Cara mengiringnya Jadi seperti apa Nah itu Jadi bagaimana cara mengiringi Dan belajar lagu Seruan sendiri dari Tulus Nah jadi seperti itu Bagaimana cara mengiringi Kunci dan petikannya Pada saat kalian belajar lagu ini Semoga Kati mengharapkan Kalian bisa semakin Mereksplorasi lagu-lagu Jazz yang Jazz si Jazz pop gitu ya Pop jazz Jazz pop Pop jazz Di Indonesia Karena sangat enak-enak lagunya Dan juga Kuncinya sangat Variatif gitu ya Meningkatkan kualitas Permainan gitar kalian Kualitas permainan Ya gitu lah pokoknya Dan di pikiran saja Video kita kali ini Jangan lupa di like Di share Dan juga di subscribe Supaya kalian bisa mendapatkan Tutorial terbaru Langsung ke email kalian Atau ke akun youtube Anda Nah begitu saja Pelajaran kita kali ini Tunggu KTO di video-video selanjutnya